Wakil Bupati Sintang sekaligus calon Bupati nomor urut 2, Askiman, mengajak masyarakat Sintang kembali bersatu pasca tahapan pencoblosan pilkada tahun 2020. Askiman berpesan, bagi yang unggul sementara jangan berekoria secara berlebihan, sedangkan yang kalah harus tetap tegowo. Warga dan tim pendukung pasangan calon diharapkan melakukan kontrol sosial. Mereka juga diminta menerima pemimpin yang terpilih nanti. Mengenai proses perhitungan dan temuan pelanggaran, Askiman menyerahkan sepenuhnya ke pihak penyelenggara dan pengawas pemilu. Kita kembalikan kita untuk bersatu, kita boleh menerima kepemimpinan yang ada. Ketika kita mau, kita menjadi kontrol sosial. Apa yang dilakukan pemerintahan yang ke depan, kita harus kontrol. Apa yang mereka janjikan, kita akan menuntutnya. Tuntutan dalam arti kata kita ya mengingatkan bahwa engkau telah berjanji untuk membangun yang lebih baik. Programmu harus dilaksanakan. Berdasarkan hasil hitung sementara Komisi Pemilihan Umum, hingga 16 Desember pukul 12 siang, Pasangan Jarod Winarno Sudianto unggul dengan perolehan suara sekitar 50,1 persen. Disusul Yohanes Rumpak Syarifuddin dengan perolehan 39,8 persen. Dan pasangan Askiman Hatta dengan perolehan sebesar 10,1 persen. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak.